Pertama, saya harus mengucapkan Alhamdulillah syukur karena hasil yang kita capai pada malam hari ini dan didapat dengan satu perjuangan sampai betul-betul detik terakhir. Jadi, saya apresiasi kepada semua pemain yang hari ini terus menunjukkan kualitas motivasi mereka yang tidak kendur. Bahkan ketika kita harus ketinggalan dua gol dan anak-anak terus bisa menjaga konsistensi bagaimana harus bekerja keras sampai dengan menitraikan. Dan secara umum hari ini pertandingan di bawah pertama sebetulnya kita sangat yakin tadi mampu mengendalikan. Tapi kemudian datang hujan dan semuanya serba sulit buat kami. Dan satu serangan ikut alik lawan tadi memang ya satu-satunya peluang yang didapat oleh lawan dan itu mereka mampu memasukkan bola. Satu sisi kita mencoba mengumumkan pemainan dengan game passing tapi sama sekali tidak bisa jalan sehingga memang sulit sekali lagi sulit. Tapi bapak kedua kita mencoba untuk mengantisipasi dengan kondisi yang terlibat pertama. Kita mulai lebih bermain dengan sederhana untuk secepat mungkin memindahkan bola dari depan. Tapi justru lawan sekali lagi mempunyai tagul di bapak kedua tadi dan kita merespon dengan cepat dan anak-anak. Sekali lagi saya berikan satu apresiasi buat mereka untuk perjuangan mereka hari ini. Terima kasih saya rasa itu. Saya mengwakili teman-teman, mengucap syukur Alhamdulillah kerja kelas yang luar biasa hari ini. Kami ketinggalan dan bisa mencetak dua bola lagi itu sangat luar biasa dan pasti masih ada kekurangan yang harus terus diperbaiki. Saya mengucapkan terima kasih untuk para sekitar yang selalu dimukai walaupun di sini. Terima kasih. Saya rasa kita tidak boleh berpuas hati dengan pencapaian ini. Walaupun kalau kita komparasi dengan hasil dua mesin yang lalu di putaran satu, posisi kita sangat di bawah. Tapi hari ini, putaran satu kita ada di posisi tengah. Dan para pemain menunjukkan satu apa ya, mampu membangun tim work yang luar biasa tidak hanya di dalam lapangan, tapi suasana di luar lapangan yang mereka ciptakan dalam kesarian kita bersama. Itu yang juga sangat menentukan tim ini bisa Alhamdulillah bisa ada di satu track yang sejauh ini menurut saya tidak mengecewakan. Tapi ini bukan sebuah hasil yang kita inginkan. Kita tentu masih punya obsesi, kita ingin punya cita-cita yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi lagi. Dan oleh karena itu, memasuki putaran kedua, kita telah melakukan evaluasi, tentu akan ada penambahan pemain. Pemain itu, dia mungkin satu pemain dari Akademi tadi baru debutnya, hari ini kita mainkan. Yang dua pemain segera akan datang. Mudah-mudahan dalam minggu ini ada satu dikenalkan yang satunya mungkin menyusu. Mengenai nama-nama pemain tersebut, nanti biar manajemenlah yang menyampaikan. Dan tentu ini juga salah satu usaha dari kita untuk bisa terus memperbaiki apa yang harus kita lakukan di putaran keduanya untuk bisa menambah semakin baik tim ini. Saya rasa itu bang, langsung menjawab dua pertanyaan. Ya, kalau kita komparasinya dengan persiapan di awal musim dengan sekarang, iya. Karena memang di awal musim itu, saya sudah sampaikan ke manajemen, ketika kita anggul di enam atau tujuh pertandingan, saya bilang ke manajemen bahwa ini bukan sebuah tolak ukur. Kenapa? Karena ada banyak tim yang pada proses saat kita sudah ada di atas itu, mereka sedang beradaptasi dengan berbagai macam hal. Ada klub yang merubah pemainnya banyak, sehingga butuh adaptasi satu sama yang lain. Ada klub yang tidak merubah pemainnya, tapi dia mendatangkan pelatih baru. Dan proses itu sedang terjadi. Dan saat yang sama, tim kita sudah cukup settle. Karena kenapa? Kita tidak merubah pemain banyak, dan coach juga tidak dirubah dari musim putaran kedua dari tahun lalu. Sehingga efektif kita bisa jujur mencuri poin banyak di awal-awal. Tapi setelah semua berproses, mereka tim-tim yang lain mulai menunjukkan kualitas mereka. Harus kita aku itu. Dan satu sisi, kita juga tidak boleh puas hati dengan pencapaian di awal. Ini yang sering saya sampaikan. Tapi memang akhirnya kita terkendala dengan beberapa kondisi yang memang fakta terjadi sama tim ini. Ketika beberapa pemain mulai dipanggil timnas negara lain, kita mulai kedodoran di situ. Kita mulai melihat bahwa tim ini masih butuh lagi pemain. Tim ini masih butuh lagi penambahan pemain. Dan itu yang akan kita lakukan di putaran kedua ini. Tidak banyak yang akan kita rombak. Tapi ada. Sekali lagi ada. Bahkan ada pemain yang akan kita pinjamkan. Tapi ada pemain yang masuk. Yang dipinjamkan? Yang dipinjamkan tentu segera akan nanti kita sama-sama tahu. Tapi kan tadi sudah saya sebutkan. Tidak banyak kan. Cuma ada dua pemain kemungkinan yang akan masuk. Selain ini. Tapi kita bisa evaluasi lagi seperti apa. Karena kita akan terus akan melakukan komunikasi, diskusi dengan manajemen dalam minggu-minggu ini.